Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun telah melakukan pemutakhiran data daftar pemilih tambahan atau DPTB untuk pemilu 2024. Sebanyak 1.449 pemilih masuk dalam DPTB, sementara itu sekitar 699 pemilih mengajukan pindah-pilih di luar Kota Madiun. 28 hari menuju Pesta Demokrasi Pemilihan Umum 14 Februari 2024, berbagai persiapan terus dikebut Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Madiun, termasuk pemutakhiran data daftar pemilih tambahan atau DPTB. Layanan pindah-pilih telah dibuka sejak 7 Juli 2023 hingga 15 Januari 2024. Komisioner KPU Kota Madiun, Iza Kustiarti, menjelaskan data pemilih yang masuk dalam DPTB sebanyak 1.499 pemilih. Sedangkan warga Kota Madiun yang mengajukan pindah-pilih di luar sebanyak 699 pemilih. Mereka nantinya akan dibagi ke sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS, namun tidak akan mendapatkan hak surat suara yang sama. DPTB nanti pun juga akan ditempel sejajar dengan DPT yang akan ditempel di setiap TPS-TPS. Dan yang terakhir, tentunya teman-teman yang mengurus DPTB ini mendapatkan hak surat suara yang tidak sama. Ketika masyarakat mengurus DPTB karena alasan pindah domisili, pindah masuk ke Kota Madiun, maka akan mendapatkan 5 surat suara. Dan teman-teman yang mengurus DPTB di luar daerah pemilihan Kota Madiun, maka akan mendapatkan bisa 1 surat suara, 2 surat suara, ataupun 3 surat suara. Untuk memilih bagi teman-teman yang berstatus DPTB ini sama dengan mereka yang ada di DPT. Jamnya sama karena sudah kita atur, sudah kita masukkan di masing-masing TPS, berapa jumlahnya dan berada di TPS mana itu sudah disetting di tiap-tiap TPS nanti. Jadi jamnya mulai jam 7 sampai jam 12. Sementara itu, pada pemutahiran data DPTB ini, KPU juga memperpanjang pengajuan pindah pilih sebelum hamin 7 pemungutan suara 14 Februari mendatang. Namun dengan ketentuan khusus, pengajuan pindah pilih sampai dengan hamin 7 pemungutan suara terdapat 4 kategori. Di antaranya tertimpa bencana, sakit, ditahan, dan tugas pekerjaan. Chris Wanto, CTV Madiun Sampai jumpa di video selanjutnya.